Setelah event Bali & Beyond Travel Fair usai dilaksanakan pada 12 hingga 14 Juni 2024, DPD Asita gelar makan malam sebagai salah satu rangkaian penutup dari event BBTM. Makan malam ini digelar di Desa Bongkase, Badung, Bali, dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari Mancanegara. Iputu Winastra, Ketua DPD Asita Bali menjelaskan alasannya menggelar makan malam di Desa Bongkase, Badung, Bali ini adalah untuk memperkenalkan keindahan alam dan musata yang ada di desa ini serta mempromosikan daya tarif yang ada di desa sebagai dampak dari event BBTM. Memang dari sisi kita berbicara Bongkase ini kan sudah dikenal dengan swing kan? Nah, ternyata dengan swing itu, Bongkase ini hanya dikunjungi hanya sehari. Jadi habis swing pulang, habis swing pulang. Hiruk-pikuknya luar biasa tetapi masyarakatnya belum menikmati. Jadi oleh karena itu kami melihat dari sisi lain. Jadi ketika turis itu datang ke sini, menikmatilah alam, budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Bongkase ini. Pada makan malam ini juga dihadiri oleh Submo Harsono, juta besar Indonesia untuk Republik Panama. Saat makan malam, ia sangat kagum dengan subuhan dinner pada kali ini. Ia pun akan mempromosikan keindahan alam dan musata yang ada di Bali lewat para rombongan yang terdiri dari jurnalis, youtuber, dan konten kreator asal Panama. Desa wisata yang sukses. Dan ini menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa bagi tamu-tamu yang saya bawa ke sini yang akan membuat mereka mengajak masyarakat Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Bali. Respon positif juga datang dari Camat Abiyang Semal. Ida Bagus Putumas Arimbawo. Ia berterima kasih atas diselenggarakannya dinner di desa Bongkase, Badung, Bali ini. Kesempatan ini menjadi langkah bagi desa Bongkase untuk memperkenalkan daya tarik dosa kepada para wisatawan asing. Intinya kami jajaran pemerintahan kecamatan merasa sangat berbangga, merasa mendapat tempat yang layak. Karena memang Bongkase ini secara umum adalah memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di bidang pariwisata. Nah ini kan pariwisata ini betul-betul menopang pendapatan dari daerah Kabupaten Badung. Nah itulah maka kami, pemerintah desa, membuat beberapa program terobosan. Kemudian program itu diajukan kepada kami di kesempatan untuk kita verifikasi. Jika program itu memang layak untuk mengungkit daya saing di sini untuk potensi pariwisata, ya kenapa tidak? Pada diner kali ini tarian asal Bali dan hidangan khas tradisional Bali juga disuguhkan bagi para peserta yang hadir di Bali. Tujuannya tak lain memperkenalkan budaya serta kuliner Bali.